Saya Lintang Budiastuti, kembali Anda menyaksikan naik Jawa Tengah. Seorang pendaki asal Kabupaten Tegal yang hilang di Gunung Selamat berhasil ditemukan. Karena kondisi kritis, pendaki tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah tiga hari menghilang, Muhammad Haris Munandar, warga desa Pegirikan, kecomatan Talang, Kabupaten Tegal, selasa malam langsung dilarikan ke rumah sakit usai ditemukan timsar. Haris ditemukan dalam keadaan kritis akibat kedinginan dan dehidrasi. Awalnya, ia naik ke Gunung Selamat bersama delapan temannya pada Sabtu malam dengan dipandu seorang gait melalui jalur pendakian di objek wisata pemandian air panas guci. Setelah setengah jam di puncak, ia pun bersama rombongan memutuskan untuk turun. Namun, sesampai di kawasan vegetasi, ia izin untuk buang air. Karena kabut tebal mulai turun, rombongan pun melanjutkan perjalanan dan mengira Haris sudah bergabung dengan rombongan. Nah, setelah turun bersama dua orang lainnya yang di depannya, kabut tebal menutupi dan mungkin dari situ kami sudah bisa melihat korban lagi. Sudah dicek, memang sudah kelihatan. Tiga orang masih dibawa, masih berusaha untuk sampai ke puncak. Berarti empat orang di atas dan saya dua orang menyusul. Sebanyak 45 orang SAR gabungan dari Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Cilacap diterjunkan untuk melakukan pencarian. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan tandu dan dilanjutkan menggunakan trail agar lebih cepat. Dan alhamdulillah, survivor ditemukan posisi di jalur bermadi, pos 2, pada pukul 6.30 tadi sore. Survivor itu korban mendaki tanpa izin posko resmi yang dijadikan oleh teman-teman dari KUJI. Sehingga kami, teman-teman dari KUJI, dan SAR sulit untuk memantuk. Tim SAR menghimbau agar semua warga yang akan melakukan pendakian ke Gunung Selamet, diharapkan melapor ke posko pendakian yang ada di jalur guci. Sehingga, tim SAR dapat memantau aktivitas di Gunung Selamet saat ada kegiatan pendakian. Triono Saifuloh melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!